Saya dan teman-teman berlibur di sebuah vila di puncak Bogor Kami berangkat dari rumah pukul 2 sore dengan menggunakan pisewaan Setelah menempuh 3 jam perjalanan naik turun gunung, kami pun sampai di vila Tuhun dari gus, hawa gunung yang dingin menerpa tubuh kami, hilanglah semua rasa penat dan bosan selama perjalanan Kesan pertama melihat vila itu terlihat lumayan indah Walaupun sedikit terlihat menyeramkan Karena kebingungannya, bangunannya seperti bangunan Belanda Ditambah lokasinya yang terpencil dari rumah warga sekitar Kami pun masuk Kami masuk vila Membagikan kamar Vila ini terdapat 6 kamar 2 di lantai atas 4 di bawah Aku Kedapatan di lantai bawah Setelah itu kami beristirahat Dan menyiapkan segala sesuatu untuk sesuatu Untuk acara bakar nanti malam Singkat cerita Malam pun tiba Sekitar pukul 9 malam Kita mulai menyalahkan api di atas kayu yang sudah disiapkan sebelumnya Daging pun dipanggang Sambil menunggu makanan matang Kami menghabiskan waktu Ada yang bercerita-cerita Bernyanyi dengan gitar Main cakur dan kegiatan lainnya Sambil menikmati mata muda Beberapa saat kemudian Makanan pun matang Kami makan-makan bersama Setelah makan Kami semua tetap di halaman Sambil melakukan kegiatan yang sama Tak terasa waktu sudah pukul 1 malam 2 orang teman kami Merasa ngantuk dan ingin segera tidur Mereka pun mengajak pacarnya masing-masing untuk menemani Berangkatlah mereka masuk ke dalam vila dan menaiki tangga untuk ke kamarnya Kebetulan kamar mereka kebagian di lantai 2 Satu jam kemudian Kami pun merasa ngantuk dan kami putuskan untuk tidur di kamar masing-masing Kamarku berada di paling depan dekat ruang tamu Aku tidur bersama 2 orang temanku 10 menit kemudian Aku dikagetkan dengan suara wanita menangis Aku tanya temanku Ternyata mereka mendengar juga Suara itu Bersumber dari pohon berin yang ada di samping vila Lalu kami pun keluar kamar dan gak usah ga teman-temanku yang lain baru keluar juga dari kamar masing-masing disertai 3 temanku yang punya di lantai 2 Lalu aku bertanya Lalu aku bertanya Apa kalian dengar suara yang orang-orang nangis? Mereka mengiakkan pertanyaanku Lalu kami semua berkumpul di perasaan hilang Setelah berkumpul suara itu hilang Ketiga teman kami yang di lantai 2 bertanya Kemana Nisri? Dia tidak ada di atas Kami gak tahu Bukannya bersama kalian di atas Saya menimpali 5 menit kemudian Kami dikagetkan dengan suara tawa Khas kuntilanak yang berkumpul dengan teman-teman Desertai dengan suara langkah lari Dan ternyata itu Devi yang lari seperti orang ketakutan Dengan keringat percucuran yang lari menghampiri kami Kami Dia bilang Ada kuntilanak Ada kuntilanak Ada kuntilanak di atas Dengan nada bicara seperti orang gugur Pacarnya pun memeluknya dan kami Coba menenangkan dia Setelah dia Setelah dia tenang Dia bertanya kepada pacarnya Lu ngapain ninggalin gue? Wahyu menjawab Tadi lu gue cari gak ada Lalu kami pun bertanya Tentang kegelangan itu Depri bercerita Tadi itu gue Gue bangun ke kamar mandi Kamar mandi Gua liat Gua liat Wahyu masih tidur di samping gua Dengan tertutup selimut Pas gua keluar Cewek gua manggil Dari kamarnya Wajah lu ke kamar Cewek gua Masih masuk ke kamarnya Masih masuk ke kamarnya Kamar itu gelap banget Sama bau aroma melati Gua tarain HP buat senter Gua solar ke atas Tempat tidur Ternyata Ternyata gue Lihat ada susok Cewek gua Lagi tidur sendiri Dalam hati Kok sendiri Gua gak curiga apa-apa tuh Paling ceweknya Wahyu Lagi ke kamar mandi Gua bersalah menuju ranjang Gua duduk di bibir ranjang Gua bilang Yang Ada apa manggil-manggil Tapi gak ada jawaban Terus gua diam Dan mainin HP Sekitar 1 menitan Gua angkat selimut di kakinya Gua pegang kaki cewek gua Gua kaget Kok kakinya Kayak kaki Orang mati ya Gak gila Gak ada Gak ada aliran darahnya Terus gua Terus gua Gua kayak Ngerasa Megang Megang rambut yang Tebal Yang agak kakinya Diringi suara cikikikan gua Gua arahin sinar HP ke arah kepalanya Lalu Lalu Apa yang terjadi? Itu bukan Ini Itu bukan jewek gua Itu perempuan mukanya ketutup rambut Tebal yang diacak-acakan Terima kasih telah menonton